Intro Ratusan warga korban gempa bumi di dusun jembatan kembar desa Senayan Kabupaten Sumba Barat ini berebut untuk bersalaman dengan orang nomor satu di Indonesia ini. Walaupun dikawal ketat aparat TNI dan Pas Pampres, namun warga tetap menerobos mendekati Presiden untuk bersalaman dan berfoto dengan Joko Widodo. Presiden beserta rombongan dan Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati yang datang ke lokasi membawa satu truk bantuan sembako. Warga berebut bantuan sembako saat dibagikan oleh petugas dari Satpol PP, TNI, dan Pas Pampres ini. Warga serta lansia dan anak-anak berdesakan untuk mendapatkan paket sembako bantuan Presiden. Salah seorang warga mengaku senang mendapatkan bantuan sembako dari Presiden ini. Salah seorang warga mengaku senang mendapatkan bantuan sembako dari Presiden. Warga juga mengaku senang bisa melihat langsung dari dekat sang Presiden walaupun harus berdesakan. Dari siapa? Dari Pak Presiden? Apa aja isinya? Belum dibukain. Belum dibuka, mana aku tahu, bukan? Apa aku perasaannya dapat bantuan dari Presiden ini? Senang. Presiden membawa ratusan ribu paket sembako ke Sumbawa Barat berupa gula, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Dalam kunjungan ini, Presiden Republik Indonesia menyerahkan langsung buku tabungan sebanyak 2.081 buku tabungan untuk tahap pertama. Bantuan berupa uang untuk pembangunan rumah dengan kategori rusak berat 50 juta, rusak sedang 25 juta, serta rusak ringan sebesar 10 juta rupiah. Dari Kebupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV Dari Kebupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat.